Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini saya mau buat komprensi pers Menyikapi kejadian yang tadi Ini ada draft komprensi pers Saya baca persis dengan ini Supaya jangan nanti dipelintir Lagi Supaya jangan dipelintir Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu kan penjelasan ilmiah Seharusnya ditanggapi secara ilmiah bukan secara politik Karena saya merasa ada hal-hal yang dipelintir Sehingga ada kerancauan informasi yang Sampai kepada publik Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat Saya sebenarnya sudah menjelaskan kemarin di berita satu Wawancara resmi dalam 30 menit Pandangan saya Pemahaman saya Sebenarnya tujuannya untuk agar kita mengerti Bahwa kejahatan itu Adalah produk sosial Ya produk sosial Maka karena dia produk sosial Maka kita sebagai masyarakat Harus ikut serta semuanya Memperbaiki kondisi-kondisi sosial Yang mengenerate root causes of crime Itulah penjelasan pokoknya Kalaupun menunjuk kepada tempat Itu tidak Tidak dimaksudkan Not intended to be that way Itu yang mau saya sampaikan Ya Tapi ada Dari orang-orang tertentu mungkin Tidak memahami secara utuh Ya Tidak melihatnya secara utuh Bahkan saya ada Merasakan Ada yang Kurang pas dari Apa Cara menyampaikan mereka ini Orang tertentu saja Maka untuk itu Untuk mencegah Kesimpang siuran Saya menyampaikan Pertama-tama Saya menyampaikan terima kasih Atas kehadiran teman-teman Dalam kompresi persoari hari ini Yang kedua Saya menyampaikan juga Terima kasih Bahwa saya diingatkan oleh Saudara-saudara saya Warga Tanjung Priok Sekaligus ingin menjelaskan Bahwa apa yang saya sampaikan Saat acara resolusi Pemasarakatan 2020 Dilapas narkotika Kelas 2 A Jakarta itu Sama sekali Tidak dimaksudkan Untuk menyinggung perasaan Saudara Tanjung Priok It is not intended that way Ya Karena Di Acara itu Ya Ada Pak KBNN Ada Pak KBNPT Boleh di cross-check Kepada KBNN Maupun KBNPT Ada mewakili Polri Kapolri Ada lain-lain Boleh ditanyakan Sebetulnya Yang sebenarnya Apa yang disampaikan Supaya jangan ada Namun demikian Saya menyampaikan ini Yang ketiga Bahkan kemudian Ternyata Berkembang Penapsiran Yang berbeda Di media Masa dan publik Luas Sehingga Saudara Saudara saya Yang ada di Tanjung Priok Merasa tersinggung Maka saya menyampaikan Permohonan maaf Ya Akan tetapi Sekali lagi Saya ingin Sampaikan Saya sedikit pun Tidak mempunyai Maksud Seperti itu Ya Ini Supaya tegas Saya berharap Setelah kompresi Persini Kita dapat Kembali Menyatukan Hati Dan diri kita Sebagai Sesama Anak bangsa Untuk membangun Bangsa ini Ketimbang kita Mencari Soal-soal Yang Sehingga Semua Masyarakat Bisa dapat dirugikan Oleh karena Perdebatan-perdebatan Yang Justru memicu Kerancuan-kerancuan Yang tidak perlu Mudah-mudahan Saya akan mencari Waktu yang pas Untuk Nanti bisa dapat Bertemu Dengan tokoh-tokoh Masyarakat Di Tanjung Priuk Ya Itu yang saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Nanti didapat